BAB 1268 KANGKER DI BASMI, MASA DEPAN CERAH Apa ada rencana cadangan? Saat permaisuri Luna tercengang, tetua keempat juga mengatupkan kedua tangannya dengan kuat. Ledakan S10 mil, boom-boom-boom, serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar, ruang yang sebelumnya dibekukan mulai meledak satu demi satu. Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, langit dipenuhi pecahan es. Kemudian, ketika ledakan menyebar ke Dante, tiba-tiba berhenti, potongan cahaya keemasan jatuh dari udara, menyebabkan seluruh es beku di sekitar Dante mencair. Penampakan seperti itu membuat pupil mata tetua keempat langsung mengecil. Lah tidak percaya Dante punya cara seperti itu. Siapa itu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku? Keluarlah! Saat berikutnya, Amitabha Suara biksu yang merdu terdengar, seorang biksu tua yang mengenakan jubah diam-diam muncul di langit di atas Dante. Dante mengangkat kepalanya dan melirik ke arah orang yang datang, sudut. Mulutnya langsung memunculkan senyuman tipis, dia menghela nafas lega, lalu mengatupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada biksu tua itu. Biksu tua itu adalah biksu tua penyapu yang muncul di kuil Saolin untuk menyelamatkannya. Tuan tolong bantu bunuh iblis Inil. Setelah mendengar perkataan Dante, dia melihat ke arah tetua keempat, berpikir sejenak lalu mengangguk. Apa yang aku katakan benar? Sifat jahat orang ini memang sudah keterlaluan, dosanya terlalu dalam. Dia harus dikirim ke nereka, dimumikan di neraka, kemudian diselamatkan oleh Sang Buddha. Cuih! Tetua keempat meludah, namun karena melihat orang itu bukan orang sembarangan, ia tidak langsung menyerang dia. Lah bertanya ragu-ragu, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur urusan Dewan Bahamot? Aku hanyalah biksu tua di Mahkamah Omega. Dan nama Dewan Bahamot tidak akan membuatku takut. Lalu dia membuat segel dengan kedua tangannya. Roh dengan tubuh emas tiba-tiba muncul di belakangnya, tubuh emas itu panjangnya 10 kaki. Tingginya juga 10 kaki. Aura suci terpancar membuat Dante seakan ingin memujanya. Dia selalu mendengar gurunya berkata bahwa meskipun orang-orang biksu Buddha berbicara tentang kebajikan, keadilan, moralitas sepanjang hari, tapi kekuatan mereka sangat besar. Kalau mereka benar-benar ingin bertarung. Kekuatannya tak tertandingi, bahkan setara dengan pendekar pedang yang punya kekuatan sangat besar. Hari ini, aku ahimnya bisa melihat pertarungan antara seorang Buddha yang kuat, mari kita menonton dulu, pikir Dante dalam hati. Mahkamah Omega. Kalian punya nyalil. Tetua keempat berteriak dengan marah, biksu penyapu taman itu tidak menjawab, langsung menyerang dengan segel telapak tangan Buddha yang sederhana dan kuat. Boom! Keduanya bertukar pukulan dalam sekejap, tetua keempat terlempar ke belakang beberapa langkah. Biksu penyapu itu memanfaatkan situasi ini dan menyerang dari depan. Pada saat yang sama, dia bergabung ke dalam tubuh enasnya yang panjangnya 10 kaki dan langsung melancarkan serangan tangan kosong dengan tetua keempat. Roh sempurna tetua keempat adalah tongkat, jadi tentu saja dia ahli dalam teknik sihir, sehingga secara tidak hebat dalam pertarungan fisik. Apalagi lawannya adalah master yang sudah melampaui levelnya dan mencapai setengah langkah supreme. Oleh karena itu, akan terjadi pemandangan yang sama saat di Kuil Saolin, di mana biksu penyapu membantai membabi buta dan mengalahkan Nagarjuna dalam satu serangan. Boom! Bang! 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 Boom! Tetua keempat seperti samsak pasir dan dipukuli hingga baju besinya hancur dan mencoba kabul. Dia beruntung karena punya banyak senjata pertahanan tingkat superbia, kalau tidak, meski dia tidak mati sekarang, dia pasti akan kehilangan kekuatannya dan langsung jadi cacat. Bang! Tubuh emas sepanjang 10 kaki itu menyerang lagi dengan tinju yang lebih besar dari tetua keempat, langsung menghancurkan tiga senjata ilahi pertahanan superbia, yaitu dua superbia level rendah dan satu superbia level menengah. Meski begitu, tetua keempat tetap terlempar ke belakang dan darahnya muncrat. Biksu penyapu itu masih tidak melepaskan targetnya, segera sesudah segel tangannya berganti, segel cahaya swastika besar melesat ke arahnya lagi. Dan kalau pukulan ini kena, kemungkinan besar akan langsung membunuh tetua keempat. Sesudah merasakan dahsyatnya pukulan itu, tetua keempat begitu ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri, ia segera mengusap cincinnya dan mengeluarkan cermin es berbentuk segi delapan yang sepertinya terbuat dari kristal es. Alam es, cermin pembalik. Wung, cermin es segi delapan segera mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Sesudah menstimulasi pertahanan kuatnya untuk menahan segel cahaya swastika, secara ajaib cermin itu memantulkan kembali hampir 70% kekuatan segel cahaya. Melihat hal ini, biksu penyapu tua itu tidak punya pilihan selain menghancurkan segel cahaya yang terpantul dengan satu pukulan. Ketika dia hendak menyerang tetua keempat, dia melihat tetua keempat sudah menghilang dalam sekejap mata. Orang itu melarikan diri, tapi raungan marah yang tak ada habisnya masih bergema di tengah aula. Dan T. Mulai sekarang, aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan mengambil nyawamu. Dan mahkamah Omega, kalian tunggu balas dendam Dewan Bahamot. Tubuh emas sepanjang 10 kaki itu menghilang, biksu tua penyapu lantai menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Sayang sekali, aku selalu mendengar betapa kuatnya Dewan Bahamot, tapi ketika aku melihatnya, ternyata dia sesuai reputasinya. Kemudian dia terjatuh di samping Dante dan tampak wajahnya agak ungu, dia menepuk sisa serpihan es di bahunya, sambil mengatur nafasnya, dia bertanya, kamu baik-baik saja. Apa kamu terluka? Dia tampak seperti seorang tetua yang peduli pada generasi mudanya, dengan tulus, tanpa kepura-puran. Bukan luka serius. Dante menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat padanya kalau dia tidak apa, kemudian matanya tiba-tiba dingin sambil menatap ke tengah aula lagi. Ketika biksu tua penyapu lantai melihat hal ini, dia langsung paham dan mengatupkan kedua tangannya sambil menyebut nama Buddha lagi. Dante tidak menghentikannya, tapi dia bahkan berkata, silakan. Mana mungkin melenyapkan kejahatan bukan merupakan perbuatan baik? Berdasarkan video yang kamu tunjukkan kepadaku sebelumnya, orang-orang dari Dewan Bahamot pantas mati. Sesudah mendengar perkataan biksu itu, Dante tidak lagi menahan diri, dia berteriak tajam dan bergegas ke aula dengan pedang di tangan kanannya dan tombak di tangan kirinya. Pembantaian berdarah dimulai. 20 menit kemudian, Ordo dan yang lainnya diperintahkan untuk membersihkan. Ketika mereka masuk dan melihat mayat tergeletak di depan, mereka semua bingung karena kebanyakan dari mayat berada dalam kondisi kematian yang sangat mengenaskan. Darah sampai tumpah keluar dari aula, bau darah yang luar biasa kuat seakan menyadarkan mereka kembali. Mereka lihat Dante yang sedang duduk di kursi utama dengan mata terpejam dan mengatur pernafasannya, hati mereka merinding namun tatapan mata mereka penuh kekaguman. Dante benar-benar orang bertangan besil. Mungkin sesudah pembantaian berdarah ini, beberapa kekuatan besar akan bergabung, sehingga suasana komunitas silat pasti akan berubah drastis. Meskipun kondisi berubah, hubungan antara komunitas silat dan Dewan Bahamot terputus sama sekali, status komunitas silat sebagai pemimpin dunia bela diri Arabia mungkin akan sedikit terguncang dan kekuatan mereka akan berkurang. Namun kanker yang menggerogoti sudah hilang, masa depan akan cerah. Malam harinya, dalam ruangan wakil ketua, sesudah Dante mengatur nafasnya beberapa saat dan pulih sepenuhnya, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Seseorang akan datang, pergi ke penjara langit dan bawa Robi menemuiku. Sekarang sesudah semuanya selesai, saatnya menyelesaikan masalah dengan si brengsek ini. Bab 1269 prestasi luar biasa. Segera, dia dibawa masuk. Melihat Dante menatapnya dengan wajah cemberut, plop. Robi dan berlutut tahpa mengucapkan sepatah katapun. Kakak, aku salah. Jangan panggil aku kakak. Dante berteriak dengan marah, kata-kataku sewatku di negara Zakura sudah sangat jelas, tapi aku tidak secara resmi menerimamu sebagai adikku. Sesudah mendegar ini, Robi segera mengaktifkan cakranya. Meskipun dia sangat lemah dan bahkan belum mencapai level Grandmaster, dia menang sudah menjadi Master Misterius. Kak, aku tidak bohong. Lihat, aku sudah melakukan sesuai permintaanmu. Selain itu, kalau aku bukan Master Misterius, men mungkin aku bisa masuk Suki House, kan? Sialan! Dante langsung mengumpat, berani-beraninya kamu mengungkit Suki House. Aku kehilangan harga diriku karena kamu-kamu sudah menghancurkan reputasiku dengan tanganmu. Bagaimana aku harus membalasmu? Katakan padaku. Robi langsung menunduk, mengetahui Dante kini sedang marah, dia begitu ketakutan hingga tak berani berkata apa-apa lagi. Dante melihat tatapan sedihnya, meskipun dia berniat untuk menghukumnya, dia tetap tidak mengambil tindakan apapun. Orang biasa yang baru saja menjadi Master Misterius sangat lemah sehingga Dante bahkan tidak mau menampanya. Kalau tenaganya terlalu keras, orang itu bisa mati. Ingat kalau Robi dulu sudah memberikan kontribusi, Dante berpikir sejenak dan berhenti memikirkan cara menghukum dia. Dante memegangi dahinya dan melambai tanpa daya. Lupakan saja, aku terlalu malas mengurusmu lagi, keluar. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Aku akan memberimu waktu satu hari untuk menghentikan omong kosong tentang Suki House itu. Kita berdua akan menjaga jarak antara satu sama lain, meredakan dendam kita, dan mulai sekarang kita tidak salin kenal lagi. Tidak. Robi langsung bergegas memeluk erat paha Dante. Rencananya di masa depan untuk hidup enak sudah diatur, syaratnya adalah ia harus jadi bagian di antara Dante dan komunitas silat. Tuan Faith, jangan tinggalkan aku. Aku akan setia padamu. Aku akan bekerja keras lagi. Selain itu, niat awalku membuka Suki House juga untukmu. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku ingin usaha ini berhasil dulu, lalu memberimu kejutan. Tapi siapa sangka begitu aku dapat hasil, aku ditangkap oleh para bajingan dari Departemen Supramagi. Dante. Hari ini Dante akhirnya lihat. Seseorang yang benar-benar tidak tahu mau. Kamu merekrut pelacur, membuka rumah bordil dan jadi germo. Bisa-bisanya kamu bilang melakukannya untuk aku. Selagi aku belum marah, sebaiknya kamu keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, entah nanti apa kamu masih hidup atau akan mati. Aku tidak pergi. Robi menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi, meskipun kamu mau membunuhku. Dan aku mendirikan Suki House ini benar-benar untukmu, Tuan Faith. Mendengar hal itu, Dante kembali murkah. Tapi melihat ekspresi serius Robi, sepertinya dia tidak bohong, jadi Dante menenangkan diri dan mengangguk, oke, kalau begitu aku akan dengarkan informasi rahasia yang sudah kamu dapat. Kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, nyawamu akan benar-benar hilang. Robi mengangguk, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan flash drive dan menyerahkannya kepada Dante. Dante mengangkat alisnya, apa ini? Ini semua informasi pelanggan Suki House. Ada juga banyak video mereka bersenang-senang dengan gadis-gadis di dalam ruangan. Itu saja. Apa gunanya? Tentu saja ada gunanya. Robi dengan cepat berkata, Tuan Faith, kamu tidak tahu, tapi ketika aku jadi paparazzi, senjata terbaik yang digunakan untuk melawan pengusaha dan bos besar adalah foto mereka berselingkuh, atau video mereka berhubungan seks dengan perempuan di klub. Meskipun mereka semua terlihat berwibawa dan sombong, aku sudah melakukan survei dan menemukan bahwa setidaknya 60% dari mereka punya kelemahan yang sama. Takut istril. Terus terang, aku juga takut setengah mati pada istriku. Dan aturan ini juga berlaku bagi para master dengan reputasi dan koneksi besar di dunia bela diri, karena ini adalah sifat manusia, tidak ada yang bisa lepas darinya. Dante mengangguk, berpikir kalau dia mungkin juga sama. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, Dante tidak akan takut sama sekali, tapi kalau ada wanita di rumah yang marah, hati Dante akan bingung untuk waktu yang lama. Kalau mereka semua marah, Dante pasti akan lan dan bersembunyi sejauh mungkin. Dia paham maksud Robby, Dante berkata, jadi kamu membuka Suki House ini karena ingin memanfaatkan kelemahan para pelanggan. Apa kamu mencoba menggunakan caramu ketika jadi paparazzi, dipakai di dunia bela diri dengan cara yang lebih jujur? Benar. Robby menyeringal, tidak hanya itu saja, tapi juga sudah ditingkatkan dan diperkuat. Dulu aku harus menjalin hubungan baik dengan bos-bos besar, bahkan aku harus bertindak sebagai penjilat beberapa petinggi dan manajer untuk mendapatkan informasi. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Karena punya sendiri dan jadi bas sendiri, ini jauh lebih mudah. Karena itu, Robby merasa sudah melakukan sesuatu yang benar dan berdiri sebelum Dante sempat berbicara. Tuan Faith, sekarang sudah mulai membuahkan hasil, sudah banyak orang yang tertangkap. Kemudian dia mulai mengangkat jarinya dan berkata, misalnya, dari keluarga bela diri, anak tertua dari keluarga Artmin, sastrowan Artmin, wakil pemimpin sekte Fiasco, Matej, Tuan Muda Lemba Heilen, Muerta, lalu tetua agung dari Caladite. Sesudah mengatakan itu, dia menundukkan kepala dengan rendah hati. Walaupun orang-orang ini tidak ada dalam daftar petarung elit, masih ada beberapa yang memegang posisi penting di sekte besar. Kalau orang-orang ini menyinggung Tuan Faith nantinya, aku akan membuat rumah tangga mereka hancur dalam hitungan menit. Um, Dante mengangguk puas, jadi aku sudah salah paham kepadamu. Ide ini aneh, tapi tunggu. Tiba-tiba Dante meraih bahu Robby dan menatapnya dengan mata terbelalak. Siapa tadi kamu bilang? Tuan Muerta dari Lemba Heilen. Robby mengangguk bingung. Ya, kemarilah. Bawakan aku laptop. Dante segera memerintah dan langsung mencari video tentang Muerta di USB flash drive. Layarnya penuh dengan pemandangan indah, Dante mulai bersemangat saat Robby berkata lagi, aku kasihan pada orang ini. Aku mengirimkan beberapa wanita cantik untuk bermain dengan dia, akhirnya. Aku tahu kalau dia sebenarnya menikah dengan cucu tetua keempat Dewan Bahamot. Wanita itu gemuk dan pendek, serta wajahnya penuh janggu tapi dia juga sangat galak. Dan pria ini harus menderita kemarahan istrinya setiap hari, tapi dia bahkan tidak berani melawan. Dia jelas merupakan suami takut istri. Dante yang sangat bersemangat, langsung memeluk Robby ketika mendengar hal tersebut. Sialan, kamu benar-benar jenius. Kamu benar-benar orang beruntung yang diutus Tuhan untukku. Selamat, kali ini kamu kembali meraih prestasi luar biasa. Katakan saja padaku hadiah apa yang kamu inginkan. Aku akan menurutimu. Bab 1270 Blaise putus asa. Uh! Perubahan ekspresi Dante membuat Robby bingung. Tuhan Faith, ada apa denganmu? Muerta itu. Aku kenal Muerta, aku sedang berurusan dengannya beberapa hari yang lalu. Lalu Dante menjelaskan secara detail apa yang terjadi pada dia dan Muerta beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, Robby pun naik pitam dan mengumpat. Bajingan. Untung saja dia seorang praktisi medis. Berani-beraninya dia menggunakan tipuan yang tidak tahu malu dan tercelah itu. Apalagi dia berani menggunakannya padamu, Tuan Fathar. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, kita harus menginterogasinya. Ya, masalah dengan dia harus diurus. Dante mengangguk dan tersenyum, sebelumnya aku mengkhawatirkan materi spiritual itu. Sejujurnya, aku kira aku akan kalah secara koyol, menyaksikan Kerajaan Aeterna dan Dewan Bahamot menandatangani perjanjian aliansi. Tapi karena ini, kamu sudah menghidupkan kembali harapan untukku. Robby menyeringal mendengar pujian itu, lalu mengeluarkan ponselnya. Tuan Fath, aku punya kontak bajingan itu. Hubungi dia sekarang dan kirimkan video ini. Buat anak ini mau menyerahkan bahan spiritual yang kamu butuhkan. Dan jumlahnya harus cukup, tidak, bahkan lebih banyak. Jangan. Dante menghentikannya, melambaikan tanganmu. Dan berkata, jangan hubungi dia dulu. Lagi pula, dia selingkuh di belakang istrinya. Meminta dia menyerahkan materi spiritual akan berakibat fatal baginya. Kalau dia ditekan terlalu keras, sulit untuk memastikan apa dia akan menyerah. Aku tidak bisa jamin. Oh, Tuan Fath jadi apa rencanamu? Dante berpikir sejenak, sebuah ide muncul di benaknya. Bisa dibilang aku terinspirasi dari kamu. Karena kamu mengincar laki-laki, maka aku akan mengincar wanita. Robby langsung mengerti maksud Dante. Apa Tuan Fath ingin menjebak istrinya yang seperti dinosaurus? Benar. Bukankah sebelumnya kamu bilang bahwa istrinya adalah maniak seks yang tidak punya otak? Lalu dibandingkan dengan Muerta, istrinya jelas lebih mudah ditipu. Kamu ingin menipu istrinya? Ini, Tuan Fath, idemu benar-benar banyak. Robby berkata dengan getir, tapi di Suki House yang ada hanya wanita cantik, tidak ada pria tampan yang kamu butuhkan. Kalaupun aku mau mencari orang sekarang, mungkin sudah terlambat, kan? Kata Robby sambil meringis. Tidak masalah. Aku sudah punya oraknya. Tingkat keberhasilannya 100%. Nama Blaise muncul di benak Dante, dia berhenti menulis dan segera menelepon Blaise. Benar saja, di saat jam tidurnya ini, ada wanita lain yang menjawab telepon. Dan suara wanita itu belum pernah Dante dengar sebelumnya. Suaranya membuat telinganya geli. Dia pasti wanita yang Blaise temukan entah dari mana. Katakan pada Blaise untuk menjawab telepon dan bilang kalau aku sedang mencarinya. Baiklah Kak, mohon tunggu sebentar, aku akan menanggil dia sekarang juga. Dante, beberapa menit kemudian. Kak, kenapa mencari aku? Aku punya masalah, aku ingin kamu membantuku menyelesaikannya sekarang. Um, tentang perempuan. Karena kalau itu laki-laki, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Hel hei. Blaise menjadi bersemangat dan bertanya sambil tersenyum. Um, katakan padaku, siapa? Aku janji akan menyelesaikan tugas ini. Nona muda lembah Hei Len, cucu tetua keempat Dewan Bahamot. Oh, dia bukan orang sembarangan. Dia pasti wanita cantik. Kakak, kamu baik sekali. Dante terdiam dan hanya berdoa dalam hati, berharap Blaise tidak memarahi dia saat melihat wanita dinosaurus itu. Pada saat yang sama, di sebuah halaman Dewan Bahamot. Zhukov memegang buku di tangannya dan bersandar santai di kursi, Lexi sedang duduk di bangku batu di sebelahnya. Paman, kamu pasti tahu kabar kalau armor tetua keempat sampai hancur dan dia sampai terluka seriuskan. Zhukov tidak berbicara, hanya mengangguk. Jadi sekarang markas komunitas silat sudah dikuasal sepenuhnya oleh Dante, tahukah kamu kalau kerja keras puluhan tahun Dewan Bahamot di komunitas silat sia-sia? Um, melihat pamannya menganggukkan kepalaan dengan tenang, Lexi langsung menjadi cemas. Kalau begitu kenapa kamu masih bisa duduk diam? Kecepatan perkembangan Dante terlalu pesat. Kalau kita tidak menghancurkan dia sepenuhnya, mungkin dia akan jadi musuh tangguh Dewan Bahamot. Aku pikir inilah saatnya kamu maju. Bukankah sudah ada orang yang mengurus dia? Kenapa aku harus ambil tindakan? Maksudmu Atila dan yang lainnya? Aku akui karena mereka memang cukup jadi ancaman fatal bagi Dante, terutama Atila. Kekuatan dia sendiri mungkin bisa melumat Dante, tapi pasti ada kemungkinan lain. Sudah sangat sering Dante lolos dari nyaris mati. Jadi dari rencana Dewan Bahamot, hanya kalau kamu ikut menyerang, tidak ada kemungkinan Dante bisa lolos. Apalagi saat rapat kabinet siang hari, klan Ovin sudah bergabung dengan komunitas silat. Segel Ovin, mungkin. Lexi. Zukov menyela dia dan berkata, tidak perlu memprovokasi aku tentang masalah ini, tidak ada gunanya. Sudah kukatakan sebelumnya, kalau api suci lunaris belum bisa dibasmi, aku tidak akan mengambil tindakan. Lagi pula, Biksu yang melukai tetua keempat termasuk yang terbaik di Mahkamah Omega. Kalau aku melawannya, tingkat kemenangannya hanya 50%. Jadi kalau dia ada bersama Dante, meski aku menyerang, mungkin itu akan sia-sia. Sesudah mendengarnya, Lexi kembali mengertakkan giginya dengan kesal. Meskipun sifat Lexi dia dapatkan dari pamannya, tapi Zukov lebih ingin mencapai sasaran dengan satu pukulan keras tidak tanggung-tanggung dalam segala hal yang dia lakukan. Namun menurut Lexi, paman masih terlalu santai-santai. Dini hari. Di kamar mewah sebuah hotel bintang 5. Blaise yang baru saja bangun, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, bibirnya sedikit bergetar, wajahnya tampak putus asa. Di tempat tidur, seorang wanita pendek gemuk dengan janggut di wajahnya berbaring telentang, berkeringat dan mendengkur keras. Tadi malam, Blaise menghabiskan sepanjang malam bersama wanita ini. Saat menderita karena penyiksaannya, dia harus terus memaksakan senyum. Sekarang, memikirkannya saja membuat Blaise tiba-tiba memiliki keinginan untuk melompat dari gedung dan bunuh diri. Dan T. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu benar-benar tidak main-main saat menipu aku. Blaise mengumpat di dalam hatinya, ledakan tawa tiba-tiba bergema di telinganya. Sayang, apa yang kamu pikirkan? Blaise merinding dan dengan cepat memaksakan senyum. Seakan dia baru saja kehilangan keperjakaannya, Balise sebaiknya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dante, jadi tidak sia-sia jika nanti dia mati. Sayang, tentu saja aku memikirkan kamu. Menahan rasa mual yang hebat, Blaise tersenyum dan berkata, Aku bertanya-tanya apa kamu mencintaiku, seberapa dalam cintamu padaku. Tentu saja aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Baiklah, kalau begitu aku ingin kamu membuktikannya padaku. Bagaimana aku membuktikannya? Ceraikan suamimu dulu, lalu, beri padaku apa yang paling penting baginya saat ini. Terima kasih telah menonton!